Halo semua kembali lagi di channel Hanif kali ini kita akan membahas mengenai sharing with caring nah kemarin istri saya mempunyai ide bahwa ada salah satu temen sekolah anak saya itu adik kelas ya adik kelas adik kelas yang belum pernah merayakan ulang tahun sejak dia duduk di bangku sekolah mungkin lebih lengkapnya kita tanya langsung ke narasumbernya istri saya jadi gimana ide ceritanya itu awalnya gimana awalnya itu saya tuh lihat video di Facebook nah video itu ada seorang anak kecil orang tuanya dia dirawat sama bibiknya kemudian ada satu orang tua yang lain melihat kalau anak ini selalu senang kalau ada temennya yang ulang tahun oke excited akhirnya si teman orang bibiknya itu berinisiatif membuatkan dia sebuah pesta ulang tahun kecil-kecilan dan itu anaknya itu senang banget nah dari situ apa namanya oh iya iya saya kan bisa juga apa namanya berbagi kebahagiaan juga itu ke orang lain saya setiap tahun lihat anak-anak kita kalau ulang tahun itu walaupun cuma kecil-kecilan itu sudah seneng gitu loh padahal sederhana ya sederhana cuma teman satu kelas aja nggak satu sekolah cuma satu kelas aja satu kelas paling sekitar 10 sampai 12 orang gitu oke nah jadi akhirnya saya pikir siapa ya kira-kira nah di sekolahnya anaknya kita itu ada satu apa asisten yang dia itu membantu para guru-guru jadi guru-guru itu bisa lebih fokus mengajar jadi kalau ada anak-anak anak-anak anaknya kita kan masih TK Play Group jadi kalau anak-anak itu kan kalau mau ke kamar mandi kan mungkin kalau mau buang air besar itu kan harus ditemenin nah si mamanya ini yang bertugas untuk melayani anak-anak kalau misalnya ada kesulitan mamanya temen anak kita ini ya yang kita mau kasih surprise ini berarti bisa dikatakan dia lagi bekerja di sekolah itu ya dia lagi bekerja di situ dan dia tuh kurang tahu berapa sudah berapa lama tapi sejak anaknya kita sekolah Play Group di sekolah situ itu dia sudah ada gitu jadi apa namanya dia saya lihat mamanya tuh juga tanggap sama anak-anak kalau misalnya namanya kan boleh sebut nama ini boleh namanya itu kita panggil Mbak Nur nanti Mbak Nur itu yang bantu beresin jadi guru-gurunya itu bisa lebih fokus gitu loh ke ngajar ke anak-anak seperti itu anaknya ini yang selama saya lihat dia di sekolah tuh nggak pernah neko-neko neko-neko maksudnya di sini ya nggak pernah rewel sama mamanya terus istilahnya nggak suka menjahili temannya supaya anaknya baik gitu loh terus ya udah jadi bukannya dia adik kelasnya anak kita ya? iya tapi kan kalau pulang sekolah kan main di taman sekolah oh main bersama gitu? iya jadi kan anaknya kita kalau dijemput langsung kan nggak maunya main dulu oh oke oke nah itu kan bisa kelihatan kayak gitu ini kan cuma buat sederhana kita kan mengajarkan juga sederhana supaya anaknya itu kan umur lima tahun kayaknya memorinya sudah mulai nangkep ya kalau dia dewasa nanti itu dia sudah mulai nangkep jadi kita buat kecil-kecilan ya yang sudah saya siapkan sih snack pastinya nah snack cuma untuk satu kelas satu kelasnya aja itu 12 orang dan snack untuk guru-gurunya juga sama kue ulang tahun hmm oke ya udah dadakan sabtu beli snack dibungkus terus tadi baru selesai bikin cake-nya bikin cake pudding cake sih jadi bikin yang simple aja baik-baik orang tuanya tahu nggak sih? orang tuanya nggak tahu oh belum kamu kasih tahu gitu? jadi besok datang langsung bakal seru kayaknya kita lihat aja besok ya teman-teman ini sebetulnya masih malam hari jadi acaranya besok kan ya? besok pagi kan? besok, besok senin pagi kan? ini hari minggu malam senin pagi kita semua siap yang kita taruh dekorasinya di cake-nya kita lihat gimana reaksi orang tua dan putranya oke sampai ketemu besok di sekolah di sekolah di sekolah bye bye ini dia dokter di sekolah teman-teman temannya spider lu aja kenapa? kenapa? teknik teman-teman dan tek di sekolah aku tahu? aku tahu ini adalah sopan pasti ada angkanya 5 kira-kira ulang taunya siapa ya? gak tau Ethan? ada Spiderman? ulang taunya Ethan? oh Ethan kan sudah ulang tahun kemarin Ethan kan sudah siapa ya? gak tau ulang taunya buat siapa nih ya? Ethan hari ini adalah untuk Biki, teman-teman yang sama kamu tuh Biki ya one, two, three happy birthday Biki happy birthday Biki happy birthday happy birthday Biki happy birthday Biki Diki hari ini tau atau Biki? di B2B hari ini ulang tahun yang keberapa ya? panjang umurnya panjang umurnya serta mulia serta mulia serta mulia nyanyi iya mau nyanyi? cepat nyanyi oh nanti dari mana datangnya kue tadi ya? dari mana ya? terima kasih terima kasih ke siapa? ke siapa? risos sama terima kasih om hasi bilang terima kasih om terima kasih om hasi iya sama-sama iya iya oke ya iya iya sama Tante Lea pengen Biki meraihkan ulang tahunnya yang kelima jadi supaya Biki bisa bergembira bersama-sama dengan ibu dan teman-temannya semuanya Biki tempatnya berulang tahun tanggal berapa bu? tanggal 7 tanggal 7 jadi hari ini dirayakan sama Tante Lea dan Om Hany supaya Biki bisa bergembira bersama dengan teman-teman ya mana Tante Leanya ya? ini bilang terima kasih Tante Lea bilang terima kasih Tante Lea Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati baiklah sekarang Pak Nung tidak sebut Tante Lea ya tunggu tidak apa-apa tidak apa-apa ayo mamanya mamanya lagi crying terharu se-touch tiup lilinya one two three tiup lilinya tiup lilinya tiup lilinya tiup lilinya sekarang juga sekarang juga sekarang juga lilinya jiup lilinya ituk sampai berapa itu 3 3 3 1 2 3 4 5 mensei Tuhan senantiasa memberkati Om Hanim dan juga Tangannya gini, tangannya gini dulu Terima kasih We love you We love you We love you too We love you Teman-teman, kita mau berdoa untuk Diki ya Dan putra dan doa kudus, amin Alah Bapak di surga Pagi hari ini kami sungguh bersyukur Atas berkatmu yang boleh kami terima di hari ini Teristimewa untuk Diki Yang hari ini merayakan ulang tahun yang kelima Tuhan kiranya Allah senantiasa memberikan kesehatan Senantiasa memberkati Sehingga Diki boleh tumbuh dan berkembang Seturut dengan kehendakmu Berkati pula keluarga Bapak, Ibu Juga Nenek Dan semua Yang turut Membimbing dalam mendidik Dan mendidik Dalam kehidupan sehari-hari Dalam nama Bapak Dan putra dan doa kudus Halo semua Sama barusan sudah dirayakan Ulang tahunnya Diki Dan ini dia mamanya Kita biasa memanggil Mbak Nur Ya Pak Mbak Nur, seneng Seneng banget Bapak Tapi senengnya gak boleh sambil nangis Enggak Tapi terus air matanya mau jatuh Tau gak sebelumnya kita mau buat ulang tahunnya Diki Enggak tahu Enggak tahu ya Karena semen ini gak kasih tahu Namanya surprise itu tidak boleh dikasih tahu Bahkan kepala sekolahnya gak kasih tahu Memang tujuannya dibikin surprise Supaya dia ternyek-nyek Siap notiswa ya Dia kabur Dia kabur Sudah berapa lama Mbak Nur Gabung di TK sini Mbak Nur itu bergabung dengan TK Santai Resia itu sudah cukup lama Bahkan sebelum saya masuk ke sini tahun 2012 Mbak Nur sudah kerja di sini Jadi sudah merasakan berapa kepemimpinan Mbak Nur Dua ya Suster Kusula dengan saya Terusula, oh ibu Terusula Suster Kusula Suster Kusula Ya Mbak Nur ini pribadinya seterhana Tapi dia sebagai orang tua memang Kenapa dimaklumi termewek-mehek Karena dia merasa sebagai mama merangkap bapak Jadi dia mama merangkap bapak Jadi single parent Jadi merasa dia Terus meromak Terus merangkap bapak Terus merangkap bapak Jadi dia termewek-mehek Terus merangkap bapak Jadi kenapa dia merasa bahwa Kok ada yang memperhatikan anaknya Ada yang peduli sama anaknya Jadi itu perhatian kalian itu Sepertinya yang memperhatikan itu si Lea sih Saya kurang tahu background satu persatu anak-anak di sini Cuma dia sering memperhatikan Anaknya, ini anaknya siapa Kemudian orang tuanya siapa Dan apa namanya Fokusnya dia Ada di Biki ini Padahal kan ada di kelasnya Amita ya Ada di kelasnya Amita Tapi kalau tidak ada chemistry Antara kalian berdua Kalau istrinya punya kepedulian Suaminya kagak peduli Yang gak akan kayu bersambut Tapi kalau istrinya peduli Suaminya Peduli juga Ketika suami istrinya Mengusurkan sesuatu yang Sifatnya ingin membahagiakan orang lain Itu Kaca gitu Jadi kena deh Akhirnya kan Memberikan kebahagiaan untuk orang lain Itu luar biasa Luar biasa Mamanya kabur Gak balik-balik Ayo sini Mak Ayo Mama Diki Kembali ke sini Jangan kabur Ini yang Jawa cari Sebutnya bukan aku kan ya Ayo kembali Tepat Apa lagi yang mau tanyakan Pak Nif Suka dukanya Menjadi single parent itu gimana Kalau boleh tahu kalau gak Ya gak apa-apa Gimana ya Pak Biasa sih Seandainya Kita butuh sesuatu Atau Memperbaiki sesuatu Ya kita perbaiki sendiri aja Itu kesulitannya ya Karena Gak ada yang diajak remukan Gak ada yang diajak ngomong Kalau sendirinya ada Ada halangan apa Ada hambatan apa Yang diajak remukan gak ada Karena memang Tanggung jawabannya ada di bundanya Diaun mulai dari Mencari nafkah Untuk mencukupi Kebutuhan anak Jadi perasaan Pak Nur Bagaimana Setelah tadi Diki mendapat surprise party Dari Om Hanif dan Tante Leara Sangat-sangat terharu Dan Pengen ucapin terima kasih banyak Buat Pak Hanif sama Bilea Terima kasih banyak Terima kasih Pak Hanif banget Cuma dipanggil banyak Jadi Kita mau cerita dikit ini Mengenai latar belakang Kenapa kita Ada in Untuk Adik Kiki ya Oke guys Saya mau meluruskan Cerita yang Sebenarnya Nah cerita ini Saya kutip Dari Mothership.sg Jadi ceritanya begini Ada seorang anak Laki-laki Yang bernama Muhammad Haikel Nah Dia lahir Pada saat Ibunya Lagi di penjara Kemudian Tantanya Yang bernama Suhaini ini Mengetahui hal tersebut Dan memutuskan Untuk Mengasuhnya Dia berkata seperti ini Saya memutuskan untuk Mengasuh dia Dan menganggapnya sebagai Keluarga Nah Sebagai informasi Bahwa Suhaini ini Sendiripun Adalah Single parent Atau single mother Yang sudah Mengasuh Atau lagi Mengasuh Dua anak kecil Dan Tinggal di Apartemen kontrakan Di daerah Bukit Merah Nah Dia sebenarnya Sudah merencanakan Bahwa Pada saat Adiknya ini Keluar dari penjara Si Haikel ini Akan dikembalikan Tapi Rencana tersebut Tidak dapat terwujud Berkali-kali Anak ini Nanya Setelah keluar Dari penjara Ibunya Anak ini Selalu bertanya Mama mana Mama mana Mama mana Nah Tidak lama kemudian Si Suhaini ini Menangis Karena Dia tahu Bahwa Mamanya Tidak akan Pernah kembali Padanya Pada saat itu Dia Bilang Kayak Ke Muhammad Haikel ini Saya akan Menjadi Ibumu Apakah Kamu Menerti Si Haikel Langsung Menjawab Iya Nah Sejak saat itu Si Muhammad Haikel ini Tidak pernah Bertanya lagi Kepada Si Suhaini ini Karena sudah menganggap Mamanya Nah Selayaknya Anak kecil Yang sudah Diasu Si Suhaini ini Tidak pernah Merayakan Ulang tahun Ulang tahun Si Haikel ini Karena Dia sendiri Terbatas Secara Finansial Boroboro Mikir Bagaimana Untuk Hidup Dan Makan Ketiga Anaknya Dan Dia juga Akhirnya Si Suhaini ini Berani Cerita Nah Cerita ini Didengar Oleh Seorang Yang 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 bernama Jenny Siap Dan juga Akhirnya Si Jenny Siap Ini Cerita ke Teman-temannya Eh Ini loh Ada Anak Yang Ditinggal Orang tuanya Yang Kepengen Diadakan Ulang tahun Nah Setelah itu Kan Biasa ya Kalau Umur Lima Tahun Itu Anak-anak Dititipkan Di Playgroup Gitu Nah Jenny Dan Teman-temannya Ini Membuat Kejutan Dia Mereka Mempersiapkan Kue ulang tahun Kemudian Booty bag Setibanya Jenny Siap Di Childcare Ini Childcare Center Atau Biasa Kita Disini Playgroup Heikel Menerima Kado Menerima Kue Ulang tahun Sambil Menyanyi Happy Birthday To You Jadi Disana Terlihat Di video Terlihat Bahwa Heikel Ini Seneng Banget Sambil Meniup Lilin Dan Si Mamanya Yang Baru Ini Itu Sampai Nangis Terharu Bahwa Oh ada Yang Yang Peduli Di Akhir Cerita Si Jenny Siap Berkata Seperti Ini Jujur Niat Saya Melakukan Ini Adalah Untuk Mengarahkan Pesan Gapada Semua Single Mam Di Luar Sana Untuk Memiliki Keberanian Dalam Menghadapi Tentangan Hidup Untuk Terus Berjuang Kepada Orang Yang Kita Cintai Dan Tidak Menyerah Nah Dari sana Kita Apa Namanya Terutama Istri saya Tersentuh Atas Realita Yang Sudah Ada Dari Video Akhirnya Kita Coba Siapa Siapa Akhirnya Ketemulah Dipilih Jadi Tata belakangnya Kenapa Kita Buat Oh Ternyata Ya Bagi kami Hal ini Sangat Sederhana Jadi Mungkin Ini Gambar Macau Untuk Arif Dan Apa Yang Kena Melakukan Ini Keliatan Mungkin Tidak Besar Tapi Bagi Mbak Lur Saya Sang Tau Sekali Banyak Orang Mampu Banyak Orang Gaya Banyak Orang Yang Berkecuk Kepan Bahkan Berkelebihan Tetapi Tidak Banyak Orang Yang Tidak Banyak Orang Yang Mampu Membahagiakan Orang Lain Melewati Tangannya Jadi Melalui Tangannya Dia Tuhan Karyakan Tuhan Seluruhkan Rezeki Sehingga Dari Rezeki Yang Kalian Terima Itu Mampu Membahagiakan Mbak Nuri Mewah Karena Impian Untuk Merayakan Ulang Tahun Anak Naja Sama Sekali Enggak Pernah Terlintas Dalam Benak Nanti Dia Dan Saya Mewakili Mbak Nur Karena Saya Ngerti Perbadinya Dia Tidak Mungkin Dalam Angan Angannya Dia Besok Saya Memerayakan Diki Sekedar Dia Bisa Makan Untuk Mencukupi Sekolah Untuk Mencukupi Kebutan Anak Dia Harus Bekerja Luar Biasa Ekstra Agar Anak Cukup Bisa Sekedar Makan Apa Yang Kalian Berikan Ini Luar Biasa Yang Tuhan Dugia Sehingga Dia Tidak Berhenti Keringetan Tembus Kemata Tidak Berhenti Berhenti Jadi Luar Biasa Jadi Sekali Lagi Tetaplah Jadi Seperti Ini Tetaplah Menjadi Saluran Penyalur Tangan Kasih Tuhan Melalui Tangan Kalian Menjadi Penuh Kasih Karena Kalian Ternyata Terpilih Tuhan Untuk Selalu Berbagi Kebahagiaan Tuhan Bagi Orang Orang Yang Selama Lama Saya Juga Ikut Mewek Lama Lama Tidak Ikut Mewek Juga Lama Lama Kelaran Mbak Nur Ya Tapi Luar Biasa Yang Saya Rasakan Memang Ketika Lea Menyatakan Idinya Jangan Ngomong Dulu Siapa Saya Selalu Secret Saya Jaga Sungguh Ketemu Dia Berapa Kalipun Saya Juga Nggak Akan Ngom Gitu Ini Ikutannya Suderana Tapi Enak Jadi Sekali Lagi Saya Mbak Nur Terima Kasih Banyak Pada Kalian Sebagai Pasangan Soap Listri Sebagai Papa Dan Mama Juga Sebagai Orang Tua Kalian Bisa Ikut Berempati Akan Kebahagiaan Yang Dirasakan Mbak Nur Kalau Kita Berdua Boleh Berkesan Sama Mbak Nur Mbak Nur Yang Kuat Dia Jadi Mbak Nur Dan Sendirian Semangat Gampati Masih Banyak Yang Berdui Sama Mbak Nur Masih Masih Banyak Yang Sayang Tuntun Ya Mereka Berdua Oh Ya Nanti Tangan Dikanspray Tidak Cukup Disu Supray Nanti Oke Teman Teman Sampai Segitu Dulu Surprise Kita Sampai Jumpa Di Lain Bantu Thumbs up For both of you Love you Oke Bye 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 Love you Bye 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 Holiday Bye Terima kasih.